Menjadi seorang penyanyi terkenal tentu tidaklah mudah guys Mereka harus bisa bersaing dengan puluhan penyanyi dari berbagai daerah Para musisi tersebut harus menghasilkan sebuah karya yang diterima oleh masyarakat luas Sebelum kita mengulas 7 penyanyi asal Kalimantan Barat Ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Radius Kalbar So jangan lupa bagikan kepada teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu Setuju? Kebanyakan penyanyi asal Kalimantan Barat ini memulai karir dengan cara yang tidak instan guys Mereka memulai karir dari bawah, dari panggung ke panggung, kota ke kota di daerah sekitar Kalimantan Barat Berikut 7 penyanyi asal Kalimantan Barat versi Radius Kalbar Yang pertama Ivan Sepentin Rivian Fajersah lahir 16 Maret 1983 Atau populer dengan nama Ivan Sepentin adalah seorang penyanyi dan vokalis dari grup musik Sepentin Dan juga seorang pemeran laki-laki berkebangsaan Indonesia Dia berketurunan Melayu Tionghoa Ia tercatat sebagai anggota tetap kelompok musik Sepentin sejak tahun 2008 Riwayat kerja Ivan di dunia musik sudah dijalani sejak duduk di bangku SMA 3 Pontianak Dengan membentuk kelompok musik bersama teman-temannya Ivan pun sering mengikuti ajang atau perombaan mengolah suara Pencapaian terbaik yang diperolehnya kala itu adalah dengan menjuarai festival vokal terbaik antar pelajar dalam negeri di tahun 2001 Ivan mempunyai saudara kembar bernama Ridan Fajersah Yang kedua Morgan Smash Handi Morgan Winata atau Morgan Ui lahir di Sengkawang, Kalimantan Barat 25 Mei 1990 Adalah seorang aktor atau penyanyi asal Indonesia yang tergabung dalam grup Smash sejak tahun 2010 Pada tanggal 25 September 2013 Morgan Ui telah resmi keluar dari grup Smash Dan pada awal tahun 2014 Morgan Ui secara resmi bergabung dengan manajemen artis Avatara 88 Sebelum mengawali karirnya di dunia hiburan Morgan Ui terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Bina Nusantara dan mengambil jurusan teknik informatika guys Yang ketiga Luki Wijat Elemen Luki Wijat Moko lebih akrab dipanggil Luki Wijat Lahir di Pontianak, Kalimantan Barat 1 September 1975 Dikenal sebagai penyanyi dan mantan personel grup band Elemen Sebelum menjanji penyanyi Luki terlebih dahulu menggeluti dunia model Berawal dari kemenangannya sebagai juara satu top guest pemilihan model majalah aneka tahun 1996 Luki pun memasuki dunia hiburan tanah air Meski demikian saat dirinya lulus dari teknik arsitektur Universitas Kristen Indonesia atau Uki pada tahun 1997 Luki memutuskan untuk bekerja sebagai arsitek guys Yang keempat Fania Larissa Fania Larissa lahir di Pontianak, Kalimantan Barat 18 November 1995 Merupakan seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia Juga merupakan pemenang Miss Indonesia tahun 2013 Dia menjadi terkenal saat menjadi juara dalam ajang pencarian bakat Indonesian Got Talent setahun 2010 Dia berkarir di dunia musik sejak tahun 2010 Fania yang lahir di kota Pontianak sekarang ini telah menetap di Jakarta Dan bersekolah di sekolah pelita harapan Suaranya yang berjenis prop dan seriosa guys Yang kelima Stefanus Pongkitri Barata Stefanus Pongkitri Barata lahir di Pontianak 16 November 1977 Adalah satu di antara penyanyi dan gitaris grup BNJ Kustik dan The Dance Company Pongki adalah anak bungsu dari tiga bersaudara asal Yogyakarta Pongki menikah dengan presenter Shopee Navita pada 1 Maret 2003 guys Yang keenam Gaitsa Kenang Gaitsa Putri Rechista Kenang Dikenal dengan nama Gaitsa Putri atau Gaitsa Kenang Lahir di Pontianak 10 Februari 1995 Adalah seorang penyanyi asal kota Pontianak, Kalimantan Barat Mengawali karir sebagai vokalis grup BNJ yang ia dirikan sendiri Gaitsa yang kala itu masih bersekolah di SMA Negeri 4 Pontianak Berani melempiaskan hasrat bermusiknya dengan memainkan gitar akustik Walaupun belum mahir, selama 4 tahun ia menjadi vokalis grup BNJ dan meraih banyak gelar juara di berbagai macam festival musik di Pontianak dan Singkawang Bahkan ia sempat muncul di TVRI Kalimantan Barat pada tahun 2012 Yang ketujuh Wenny Wahyuni Wenny Wahyuni atau lebih dikenal dengan nama Wenny DA3 lahir di Pontianak 3 Maret 1992 Yang merupakan pemenang di Akademi Asia musim kedua dan runner-up di Akademi musim ketiga Wenny mempunyai power vokal yang sangat bagus dan suara yang lantang guys Nah itulah 7 penyanyi asal Kalimantan Barat versi Radius Galbar